Intro Nah disini kita sedang menghadapi youth seperti itu yang bangga bisa mengatakan saya tidak mau begini, saya tidak mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu saya tidak mau stress, saya tidak mau apa, saya tidak mau apa orang Iran mulai sadar ada seorang profesor yang memberikan ceramah gue tuh ***, dia tiktok tuh bikinan *** tapi tiktok disana, tiktok disini lain isinya disana isinya pendidikan seluruh program tiktok yang ada disini yang ketawa ketiwi yang cuma hiburan tuh di *** gak ada satupun account gak boleh, gak bisa, disensor jadi tiktok kita tuh gak sampai ke *** mereka mencensor dan mereka punya program sendiri kita sedang menghadapi suatu malapetaka yang luar biasa dan kalau youth kita tidak terjaga, kita gak bisa mengharapkan apa-apa dan kalau dengan kondisi begini lebih baik growth 0% tidak perlu punya anak, tidak perlu punya apa karena anak-anak kita juga akan menjadi bagian dari kerumunan tuh menjadi domba-domba untuk apa kita mewariskan dunia kepada anak-anak yang menjadi domba baca buku haruskan baca buku jangan lagi menghibur anak-anak kalian oh kalau gak baca buku gak apa-apa baca, critical thinking hanya akan berjalan ketika kita membaca dari kanan ke kiri dan mata kita bergerak baru kita akan dan otak kita akan bergerak tuh twisting kita melakukan twisting di yoga kan itu bagus untuk memberikan stimuli kepada kidney dan liver mata kita juga begitu ketika mata itu berubah dari page ini ke page itu otak kita terstimuli ketika kita melihat monitor walaupun kanan kiri ada kita itu bukan membaca tapi menyaksikan dua hal yang berbeda dan menyaksikan kita melemahkan mata kita tidak terjadi apa-apa pada otak kita akan merekam kita memiliki photogenic memory mungkin tapi kita cuma merekam kita merekam apa yang kita lihat di monitor itu tanpa critical thinking kita bekerja jadi yang punya anak punya anak kecil punya anak atau masih punya rencana punya anak tuh diharuskan, diwajibkan kalau bisa TV di rumah apa di rumah itu dibuang sekarang dibuang itu bukan kemajuan itu pembodohan yang sedang terjadi pembodohan secara kolosal yang sedang terjadi Eropa sudah mulai bangkit mengharamkan begitu banyak hal gadgets di sekolah dasar sampai ke high school kita masih tertidur lelap gak bisa bekerja otak kita melihat kondisi kemarin itu saya hampir lose hope tapi ya kemudian tadi pagi juga saya mendapatkan message toleran, sabar dan tetap bekerjalah tetap berkaryalah mungkin pada suatu ketika akan jatuh di atas lahan yang subur tetap berkaryalah tetap berkaryalah terima kasih telah menonton!